Pertama, siapkan dua lembar keretsa VSA 4. Seperti ini, kemudian bagi dua kertasnya dengan posisi memanjang. Agar kertasnya lebih kuat, beri solotif besar di salah satu sisinya, kalau bisa jangan menyisakan area sedikitpun, jangan seperti saya yang menyisakan sedikit area di tengah. Lalu lipat kertasnya seperti di video. Terima kasih telah menonton! Lalu atur lipatannya menjadi selang-seling seperti ini. Sekarang, satukan dengan semua sista kertasnya menggunakan double tape. Kemudian atur lagi lipatannya menjadi selang-seling. Siapkan dua lembar karton board atau kardus juga bisa untuk sampul yang punya ukuran yang sama dengan bukunya. Lalu ambil kertas kado yang telah diberi double tape dan tempel ke karton boardnya. Sekarang, kita satukan sampul dengan bukunya. Beri double tape di sampul bukunya. Ingat, bagian yang diberi solotif posisinya di belakang. Lalu tempelkan ke isi buku. Ujung satunya, kamu potong satu lipatan karena posisinya tidak sesuai untuk ditempel ke sampul. Sudah jadi dan buku ini bisa kamu gunakan untuk menulis hal-hal kecil, misalnya rumus-rumus, untuk dihafal, dan lain sebagainya. Supaya bisa ditaruh di tas atau kantong, kamu bisa ikat bukunya dengan pita. Pita ini bisa kamu buka ketika ingin menggunakan bukunya dan memasangnya kembali saat akan menyimpan bukunya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye! Terima kasih sudah menonton!